Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, selagi saya menjelaskan, tolong untuk mikrofonnya dimatikan dulu ya biar tidak berisik, biar tidak gaduh biar teman-temannya bisa fokus mendengarkan suara saya untuk menjelaskan baik, kali ini kita akan menyambung materi-materi sebelumnya pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang dasar desain grafis berupa unsur tata letak dan warna nah kali ini kita akan coba mengulas materi tentang aplikasi yang digunakan untuk membuat desain grafis atau untuk melakukan editing objek di gambar bitmap maupun vektor nah mungkin saya sedikit mengulang bahwa gambar itu dibagi menjadi dua kalau kalian masih ingat apa saja gambar vektor dan gambar bitmap nah gambar bitmap itu tersusun atas poin atau piksel atau titik-titik nah sedangkan gambar vektor itu tersusun matematis berupa garis atau vektor perbedaannya apa gambar bitmap itu nanti kalau diperbesar hanya beberapa kali saja tampilannya makin pecah ya contoh kalau kalian buka gambar atau foto di hp ya ketika kalian zoom berapa kali gitu saja 5 kali gitu saja kan kadang-kadang sudah pecah-pecah gitu ya sudah ngotak-ngotak nah itu disebut dengan gambar bitmap nah bedanya kalau gambar vektor itu kalian besar ribuan kali pembesaran itu tidak akan pecah gambarnya akan tetap halus itu perbedaan gambar vektor dan bitmap nah kali ini kita akan mencoba mengenalkan aplikasi yang digunakan untuk membuat gambar vektor nah nanti di kesempatan berikutnya mungkin kita akan mencoba mengenalkan aplikasi untuk desain gambar bitmap cuman untuk hari ini kita perkenalan dulu aplikasi yang digunakan untuk desain vektor itu apa sih nah setelah sedikit ada kalian tahu aplikasi yang digunakan gambar vektor mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan coba kalau bisa nanti mudah-mudahan bisa ada waktu untuk praktek di lab mendesain dengan aplikasi gambar vektornya oke mungkin sedikit saya sebutkan dulu contoh aplikasi yang digunakan untuk mendesain berbasis vektor itu contohnya ada CorelDRAW kemudian ada juga Adobe Illustrator dan lain sebagainya nah kemudian aplikasi yang bisa digunakan untuk mendesain gambar bitmap itu ada Adobe Photoshop kemudian Adobe sorry Corel Photopaint dan lain sebagainya nah kali ini kita akan coba dulu kita akan perkenalkan dulu aplikasi yang bisa digunakan untuk mendesain gambar vektor yaitu kita akan menggunakan aplikasi CorelDRAW nah sekarang coba saya share screen dulu kalian perhatikan oke aplikasi yang nanti kita gunakan untuk desain vektor adalah CorelDRAW nah kalau di laptop kalian atau di komputer yang yang punya laptop atau komputer nanti bisa di install ya aplikasi CorelDRAW X5 atau di atasnya kalau yang ada di komputer saya kebetulan ini adalah Corel X5 nah caranya kalian bisa menjalankan untuk menjalankan aplikasi CorelDRAW ini kalian bisa klik di tombol start ini ya start kamu klik kemudian nanti kamu cari CorelDRAW nah ini ada CorelDRAW X5 kemudian pilih CorelDRAW X5 ini oke saya jalankan oke lalu pilih tampilan awal seperti ini ya ini masih berupa apa halaman kosong atau belum ada halamannya ya saya masih abu-abu supaya ada halaman yang nanti bisa kita gunakan untuk mendesain gambar kita harus pilih new atau Ctrl N kok ya kalau di menggunakan keyboard CTRL plus N kalau menggunakan icon pilih new seperti ini new kemudian akan tampil seperti ini nah di atas ini ini name untuk memberi nama file yang nanti akan kita buat tapi ini ditulis belakang nggak apa-apa sementara kasih untitle saja nggak masalah kemudian di bawahnya ini preset destination ini untuk mengatur jenis kertas yang akan kita gunakan kita pilih custom kemudian size-nya kertas yang akan kita gunakan apa ya tergantung nanti kita desainnya mau dibuat kertas apa kita buat desain untuk sambul misalkan berarti kertasnya F4 atau A4 kalau kalian mau desain poster berarti ukurannya agak besar lagi kalau mau desain baliho atau banner berarti lebih besar lagi oke sementara kita akan mendesain kertas dulu pilih yang F4 kemudian F4 itu nanti akan ditampilkan ukurannya berapa di sini nah contoh menyampingnya adalah 21,0 cm kemudian kebawahnya 33 cm kemudian untuk ukuran ini pun juga kalian bisa atur jenis apa ukurannya ya bisa cm bisa mili bisa meter nah di sebelah kanannya ini ada pilihan nah kalian mau menggunakan ukuran yang mana contoh cm kita gunakan cm kemudian sebelah kanannya ini ada portrait dan landscape portrait ini untuk mendesain tampilan kertasnya berdiri kalau landscape untuk tampilan kertas yang tidur atau menyamping nah kemudian yang dibawahnya adalah primarily color mode ini digunakan untuk menentukan desain kita nanti RGB atau CMYK mungkin sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya perbedaan antara RGB dan CMYK ya di bab warna ya itu kan ada warna RGB itu apa warna CMYK itu apa intinya kalau RGB itu warna-warna yang kita gunakan atau yang nanti digunakan untuk ditampilkan di media cetak seperti layar komputer laptop kemudian HP ya eh video dan media yang lainnya kalau CMYK itu nanti adalah ketika kita desain hasil akhirnya untuk dicetak ya atau di print nah contoh misalkan untuk disambul kita kan harus nge print untuk banner berarti kan harus dicetak banner dicetakan nah itu nanti menggunakan warna CMYK oke sementara kita gunakan warna RGB dulu kemudian yang dibawanya ada 300dpi ini merupakan resolusi nanti yang kita gunakan untuk file yang akan kita outputkan atau kita keluarkan ya bawaannya atau defaultnya dari CorelDRAW itu 300dpi makin besar resolusinya berarti ketika kalian zoom berapa kali nanti akan tetap halus tapi kalau resolusinya kecil itu nanti ketika kita perbesar berapa kali nanti akan berpengaruh pada gambar bisa pecah-pecah dan sebagainya gitu ya kemudian eh makin besar resolusi itu juga menentukan ukuran file ya ketika kalian mau simpan file-nya kalau resolusinya besar itu juga file-nya akan besar oke sementara itu dulu kalau sudah settingan ini kita setting seperti ini kemudian klik OK kita tunggu nah ini adalah bagian-bagian dari CorelDRAW nah untuk hari ini mungkin saya hanya mengenalkan bagian-bagian CorelDRAW yang nanti bisa kalian gunakan untuk desain ya untuk tugasnya yang pertama ini ya ntar saya share screen dulu ini untuk bagian-bagian dari CorelDRAW ini yang paling atas ini disebut dengan title bar ini nanti biasanya tampil judul file file kalian kalian simpan dengan nama apa nanti akan tampil di sini kemudian di bawahnya ada menu bar isinya ada file, edit, view, layout, dan seterusnya ini disebut dengan menu bar kemudian di bawahnya menu bar itu ada toolbar atau standar ya jadi ada icon ini ada save as kemudian ada buka folder kemudian ada print ya ada cut dan sebagainya itu tool bar atau standard bar kemudian di bawahnya lagi ada property bar ini berisi tentang objek yang nanti kita buat di sini propertinya akan ditampilkan di property bar misalkan saya membuat gambar kotak misalkan nanti di atas ini akan ada ukurannya berapa ya kemudian sudutnya berapa dan sebagainya itu di property bar sebentar mungkin ada yang gabung di di kelas saya izinkan dulu oke selanjutkan eh di sebelah kiri nah ini ada toolbox ini ya ini toolbox inilah yang nanti kita gunakan untuk menggambar atau mendesain jadi jadi ketika kalian ingin membuat desain apa itu nanti akan dibantu di toolbox ini membuat kotak membuat text untuk lingkaran itu ada di sebelah toolbox ini kemudian yang ini ruler ini garis ya untuk membantu kita menentukan ukuran menyesuaikan ukuran dan sebagainya kemudian ini ada dock navigator nah ini berisi berapa halaman ya jadi di Corel itu nanti kita bisa membuat beberapa halaman P1 P2 P3 dan seterusnya nah tapi defaultnya atau bawaannya ketika kita pertama kali buka Corel itu biasanya ada page 1 saja oke kemudian di sini ya yang kotak ini ini disebut dengan drawing page area kita untuk menggambar kita bisa menggambar di luar drawing page cuman ketika dicetak nanti hanya yang ada di area drawing page saja ya area drawing page dan luar drawing page itu disebut dengan drawing window ini ya keseluruhan warna putih disini termasuk warna drawing page ini disebut dengan drawing window oke kemudian ini ada navigator kemudian di sebelah kanannya ini ada color palette nah disini adalah warna yang nanti kita gunakan untuk memberi warna objek pada Corel draw oke mungkin akan sedikit saja langsung saya praktekkan gimana cara membuat sebuah objek di Corel draw kemudian cara menyimpannya gimana langsung aja misalkan saya ingin membuat objek kotak nah disini di tool box kita pilih rectangle tool kita klik kemudian kita tahan tarik kita gambar disini oke objek kotak sudah jadi kemudian ketika saya ingin melakukan perubahan pada objek ini yang dilakukan adalah memilih pick tool dulu semua nanti kita kembali ke pick tool ya memperbesar menggeser memperkecil itu menggunakan pick tool contoh saya ingin menggeser pick tool di klik kemudian drag kesini nah memperbesar seperti ini nah kamu lihat disini ketika saya mengaktifkan objek kotak atau rectangle disini ya nanti di property akan ditampilkan ukurannya berapa contoh ini tingginya eh sorry kesampingnya 15 cm kemudian kebawahnya 9,658 cm ini adalah property nya dari ini kemudian sudut siku nya itu 0,0 nah ini bisa tambah misalkan membuat sebuah siku ya seperti ini bisa itulah fungsi property bar nya jadi property bar nanti akan nyambung dengan objek yang kita sentuh atau kita aktifkan di layar apa ini drawing pick nya oke ya kemudian disebelah kanan ada warna ini bisa kita pilih pengen kita kasih warna apakah objek kita misalkan saya kasih warna eh oran nah seperti ini kita klik saja kalau pengen ngasih warna garisnya berarti klik kanan kalau klik kiri memilih warna objeknya kalau pengen memilih warna garisnya klik kanan pilih warna kemudian klik kanan oke ini sudah klik kanan jadi warna ungu ini kan nah gambarnya di warna apa objeknya warna oren kemudian garis tepinya itu warna ungu sudah membuka sudah membuat objek sudah sekarang saya lanjutkan dengan cara menyimpan kalau sudah membuat objek seperti ini kita bisa menyimpan objek yang kita buat caranya file kemudian shift as ya kemudian mau kita taruh di mana contoh misalkan saya simpan di D sorry di E ini ya di PKBM gajah mata pari misalkan oke kemudian nama filenya diketik disini latihan 1 tkj misalkan 10 10 tkj 1 save oke nah sekarang coba kita buka di apa windows explorer file yang sudah kita buat tadi atau yang sudah kita simpan tadi dengan cara tadi impen saya di drive gajah mada ya kemudian latihan nah ini latihan 1 10 tkj kamu lihat ini format filenya kalau saya detailkan mana tadi latihan tkj latihan 1 10 tkj 1 ini format filenya coreldrox5 atau kalau saya buka di properties klik kanan properties itu nanti format filenya adalah kamu lihat ini ya titik cdr nah kalian ingat-ingat kalau kalian buka di komputer kemudian ada format filenya titik cdr berarti dia hanya bisa dibuka di aplikasi coreldro tidak bisa dibuka di aplikasi yang lainnya sekedar kalian tahu bahwa semua file di komputer itu mempunyai ekstensi masing-masing contoh kalau kalian mengetik dengan microsoft word itu format filenya doc atau doc nah tapi kalau kalian mengetik di powerpoint itu nanti format filenya adalah ppt kalau di photoshop psd nah kalau di coreld adalah cdr jadi jika kalian menemui file cdr itu nanti hanya bisa buka di coreldro kalau file-nya photoshop pcsd sorry kalau format file-nya psd hanya bisa buka di photoshop kalau format file-nya doc itu bisa dibuka di apa microsoft word nah kalau format file-nya ppt bisa dibuka di powerpoint dan seterusnya jadi harus kalian lihat dulu format file-nya apa dan bisa dibuka di mana oke itu cara membuka aplikasi coreldro kemudian cara membuat objek di coreldro secara singkat kemudian cara menyimpan aplikasi di coreldro nah kalau coba saya close ini ya ini saya close dulu kemudian saya buka lagi dari file yang sudah kita simpan tadi dengan cara klik dua kali nanti otomatis akan buka lagi disini nah ini file yang sudah kita buat tadi nah ketika format file-nya masih cdr itu nanti ini masih bisa kita ubah lagi masih bisa kita edit lagi tapi kalau format file-nya gambar atau jpg itu nanti tidak akan bisa di edit lagi oke itu sekilas tentang coreldro nah nanti nanti tolong yang di rumahnya ada adobe eh sorry ada coreldro ya atau ada komputer di install coreldro bisa coreldro x5 atau di atasnya gitu ya nah sekarang itu materi pertama materi yang kedua nanti kita akan coba mengulang tentang tipografi ini nanti yang tugasnya harus dikumpulkan ya yang tipografi kalau diperhatikan nanti dicatat tugasnya kemudian dikerjakan tugasnya kemudian dikumpulkan di google classroom gitu ya nah sekarang kita kembali ke materi sebelumnya jadi coreldro sedikit pengenalan sudah saya kenalkan sekarang kita coba kembali ke materi sebelumnya di unsur-unsur tata letak itu ada tipografi ya mungkin kalian masih ingat apa itu tipografi oke ini oke kita kembali ke unsur tata letak yang ke berapa tiga kalau misalnya ya yaitu tipografi tipografi adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin nah contohnya apa contohnya ini nah ini tulisan pensil max kemudian ada perfect ini diolah sedemikian rupa menggunakan font yang ketiga kata tersebut berbeda jadi fontnya itu diolah atau bentuk hurufnya itu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang bermacam-macam seperti ini nah itulah tipografi ya kemudian ada lagi contoh yang kedua seperti ini nah ini juga salah satu contoh tipografi oke sekarang sudah jam 8.31 menit sudah 30 menit lebih kita tatap muka virtual langsung aja kalian catat tugasnya biar tidak terlalu banyak memakan kuota ini ya tugasnya buat desain tipografi yang isinya yaitu dengan nama masing-masing siswa dan kelas jadi misalkan namanya Ahmad kemudian dibawahnya ada Ahmad 10 TKJ1 cuman itu nanti fontnya harus diolah sedemikian rupa semenarik mungkin seindah mungkin sehingga tidak menjadi font yang standar nah kalau seperti ini kan fontnya standar jadi kalian olah kalian coba kalian desain kalian cari referensi di Google font-font yang menarik kemudian kalau kalian sudah menemukan bisa kalian apa edit atau kalian desain fontnya sesuai dengan setiap kalian ya kalian gunakan ilmu ATM kalian ya amati tiru kemudian modifikasi ya kemudian kalau sudah di desain di buku gambar kemudian untuk alat yang digunakan bisa pensil bisa sepidol atau yang lainnya kalau sudah nanti di foto ya kemudian di kirim melalui Google Classroom terakhir pengumpulan yaitu hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 jam 12 malam jadi saya kasih waktu kalian ada seminggu untuk mengerjakan tugasnya tentang tipografi oke nah itu tugasnya sudah dicatat oke kalau sudah oke kalau sudah ya kalian bisa bertanya kalau yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan diaktifkan mikrofonnya saya kasih kesempatan untuk bertanya disini tentang tentang tugas atau tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi terus saya ingatkan lagi yang belum absen silahkan absen di kolom chat Google Meet nya ini saya akhirin bentar oke oke yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan bisa diaktifkan mikrofonnya saya tunggu atau sudah jelas tentang materi dan tugasnya tadi ada pertanyaan ya oke kalau tidak ada saya ingatkan sekali lagi yang baru datang baru hadir silahkan isi daftar hadir di kolom chat Google Meet nya ya kalau memang sudah tidak ada pertanyaan saya ulangi lagi tugasnya tadi tolong di catat sudah catat ya tugasnya tadi sudah catat belum? sudah ya sudah apa belum? sudah oke kalau sudah nanti yang mungkin belum catat bisa tanya ke temennya hari Sabtu saya tunggu pengumpulan tugasnya jam 12 malam oke mungkin sampai disini dulu pertemuan Vicon kali ini materi Vicon kali ini materi belajar desain grafis kali ini mudah-mudahan tetap semangat jaga kesehatan mudah-mudahan juga kita terindah dari Covid-19 yang masih mewabah di negeri kita dan sampai disini saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih